Dua bocil ini masih kecil tapi udah psikopat guys Selesai kue dipotong, mereka sengaja ngegerakin meja biar pisau ini ngenain ayahnya Untuk meleset, tapi besoknya lagi-lagi mereka naro bangke cicak di sepatu si ayah Dan pas si ayah gak fokus, mereka ngebut dong main mobil-mobilannya Jadi si ayah langsung kejepit Jadi sebenernya gini guys, ayahnya tuh polisi Dulu dia sempet ngejar dua penjahat psikopat Karena posisinya terpojok, dua penjahat itu akhirnya terpaksa ditembak di kepala Di hari yang sama, istrinya pak polisi ngelahirin anak kembar Anehnya mereka punya tanda lahir di jidat yang persis kayak luka tembak dua penjahat itu Dan dua bocil ini seolah punya jiwa balas dendam Mereka selalu nyusun rencana buat menghabisi ayahnya Eh malah kena azab, kena jebakannya sendiri Rumahnya meledak, mereka kelempar Walau udah tau anaknya psikopat, ayahnya tetep sayang guys Dia panik ngeliat anaknya pingsan Air matanya netes kan, ngenain tanda lahir anak-anaknya Seketika muncul kilat dan petir, ajaib tanda lahir di kepala bocil-bocil itu hilang Mereka kebangun dan langsung meluk si ayah guys Ternyata rojahat psikopatnya udah hilang Sekarang mereka bukan bocil kematian lagi